Badan Urusan Logistik atau Bulog Kantor Wilayah Jambi memastikan pasokan atau stok beras untuk masyarakat Jambi aman untuk 3 bulan ke depan. Ketersediaan beras di Bulog terbilang mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama beras SPHP 5 kg. Bulog Kantor Wilayah Jambi menjamin ketersediaan bahan pokok di Permisi Jambi pada Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tercukupi. Pemimpin wilayah Perumpulog Kantor Wilayah Jambi, Ali Ahmad Najee Amseri mengatakan, ketersediaan stok khususnya beras di wilayah Jambi aman hingga 3 bulan ke depan. Lebih lanjut, Ali menyebut tidak hanya beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging beku, Bulog juga siap untuk menjaga stabilitas harga pangan untuk komoditas cabai. Kita tentunya dari Bulog mempersiapkan stok yang ada di wilayah Perumpulog Jambi, jadi kita bisa menyediakan stok ini sampai 3 bulan ke depan. Jadi untuk setelah puasa lebaran ini, kita menggerakkan stok komoditas beras khususnya dan komoditas lainnya kita sediakan dalam bahan-bahan. Dan lagi pula kita ini ada panen di beberapa wilayah bulan April ini, jadi ketanahan pangan kita di wilayah Jambi akan sempurna meningkat. Seperti diketahui saat ini, sejumlah bahan pokok di pasar-pasar tradisional kini mulai merangkak naik, mulai dari cabai merah keriting, telur, daging sapi murni, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan kestabilan harga pangan di Provinsi Jambi, Bulog secara rutin melakukan operasi pasar. Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan